Intro Bab 1881, Kontes Pertarungan Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Aku ingat, tunggu aku menghitung Um, di sana, Dewa Agung Sue kita, kita perlu bermain Kita perlu bermain 491 poin untuk mengalahkan Dewa Agung Sang Ya Tuhan, 491 poin Jadi bisa dikatakan, Sue Dasen juga harus memecahkan rekor nasional Seharusnya, benar sekali Sintesis senjata pendek Sue Dasen Apa hasil terbaiknya? Tidak jelas Itu adalah rekor wilayah militer kita Rekor wilayah militer seharusnya menjadi hasil permainan Jika menyangkut hasil pelatihan Seharusnya ada sedikit harapan Itu masuk akal Benar sekali Ayo, tidak sesederhana yang kau kira Sasaran yang digunakan untuk tembakan cepat jarak pendek sudah terlihat oleh semua orang Titik-titiknya hanya sedikit lebih besar dan kau tidak dapat melihatnya dengan jelas Apalagi mengenainya Aku ingin memecahkan rekor sebelumnya Belum lagi senjatanya mengenai titik-titik itu Setidaknya 10 dari 10 tembakan Apakah kau pikir Sue Dasen benar-benar dapat melakukannya? Haruskah? Haruskah itu mungkin? Orang-orang di sekitarku memikirkan kemungkinan itu pada saat yang sama Dan semuanya terdiam pada saat yang sama Titik-titik-titik Setelah Zhang Yu keluar dari lapangan Sue Wu mengikutinya dari dekat Harusku katakan bahwa Sue Wu sekarang merasakan sedikit tekanan Kegagalan ronde terakhir dapat dikatakan bahwa sampai sekarang Dia masih sedikit tidak dapat diterima Bagaimana kau bisa membuat kesalahan? Bagaimana itu bisa menyaret tim ke belakang? Harus saya akui Sejak Sue Wu masuk ke ketentaraan Ia dijuluki si jenius Menjadi buah bibir orang lain setelah makan malam Memiliki bakat yang tak tertandingi orang lain Dan telah memecahkan rekor yang awalnya dianggap mustahil Banyak orang mengatakan bahwa ia adalah raja dari raja prajurit Dalam kesannya Satu-satunya musuh adalah dirinya sendiri Dan hanya ia yang bisa dilampaui Namun, benarkah demikian? Kemunculan Zhang Yu mengejutkan rasa percaya diri Sue Wu untuk pertama kalinya Membuatnya tahu untuk pertama kalinya bahwa ada orang yang lebih kuat di dunia ini Para jenius sejati Raja prajurit yang legendaris Dan dapatkah ia benar-benar mengalahkan orang seperti itu? Setelah Sue Wu keluar dari mobil Dengan tekanan yang kuat Ia sampai di titik awal kompleks senjata pendek dan berdiri Dengan dimulainya seruling Sue Wu mengeluarkan senjatanya dan bergegas ke titik tembak Dan suara pingpong pun terdengar di lapangan Sue Wu berpindah-pindah di antara beberapa sasaran hingga akhir tembakan terakhir Penonton sangat tenang Meskipun itu adalah lapangan kandang Tidak ada penonton yang bertepuk tangan Hampir semua orang memusatkan perhatian pada layar besar di pinggir lapangan Sampai Sue Wu kembali ke titik awal Dia juga melihat layar lebar dengan suasana hati yang pelit Beberapa saat kemudian Data di atas berubah sesuai dengan itu 492 poin Ketika angka ini muncul di layar lebar Penonton tiba-tiba bersorak seperti tsunami Sue Wu berdiri di tempat dan mengatakan yang sebenarnya Tetapi juga sedikit tertegun Sepertinya agak tidak percaya melihat semuanya Jika bukan karena rekan satu tim yang sama Semua dengan gembira bergegas untuk memberi selamat kepadanya Dia pikir dia berhalusinasi Melihat ini, Ding Yu dari podium segera merasa lega Saya harus mengatakan bahwa dia berada di bawah banyak tekanan sekarang Saya tidak menyangka Sue Wu Neng bermain di level super pada akhirnya Dia mencetak hasil seperti ini dalam pertandingan resmi Tampaknya keberuntungan tim ini tidak boleh digunakan Tampaknya skala kemenangan telah dimulai Beralih ke pihak mereka Kapten lain di sekitarku juga merasa sedikit tidak percaya Tapi bagaimanapun juga Sue Wu adalah pejuang yang sangat berbakat Dia dapat bermain di level super di bawah tekanan yang kuat Dan dia telah membuktikan bahwa hasil ini masih ada potensi untuk memanfaatkan tubuhnya Titik-titik-titik Di babak final kompetisi menembak Kombinasi tembakan cepat jarak pendek telah berakhir Tim Longya menengah Mengandalkan permainan luar biasa Sue Wu di babak terakhir Mencapai total 1.438 poin Menduduki peringkat pertama dalam grup dan mencetak 5 poin terakhir proyek Tim Guodong Bekfire Meskipun Zhang Yu bermain bagus Tetapi tim tersebut hanya mencetak 1.436 poin Menduduki peringkat kedua dalam grup dan mencetak 4 poin dalam proyek Tim North Tigers Dengan total 1.430 Menduduki peringkat ketiga dalam grup dan mencetak 3 poin dalam proyek Tim Pedang China Selatan Dengan total 1.329 poin Menduduki peringkat keempat dalam grup dan mencetak 2 poin dalam acara tersebut Tim Hantu Guoksi Dengan total 1.326 poin Menduduki peringkat terakhir dalam grup dan mencetak 1 poin Skor tim-tim utama telah berubah lagi Tim Longya tingkat menengah mencetak 21 poin dan mencetak 5 poin dalam kompetisi menembak Tim Buodong Bekvire, total 20 poin, mencetak 4 poin dalam permainan menembak Tim North Tigers mencetak 14 poin dan mencetak 3 poin dalam permainan menembak Tim Buonan Lijian total 7 poin dan mencetak 2 poin dalam permainan menembak Tim Buoksi Pantom mencetak total 6 poin dan hanya mencetak 1 poin dalam kompetisi menembak Data layar besar, lalu menyegarkan lagi Tim Buodong Bekvire, 3 acara utama berakhir, total 14 poin, peringkat pertama Tim Longya tingkat menengah berakhir dalam 3 acara utama, total 13 poin, mengikuti dari dekat Tim North Tigers mengakhiri 3 pertandingan utama, dengan total 9 poin, peringkat ketiga Tim Buoksi Pantom berakhir dalam 3 pertandingan utama, dengan total 5 poin, peringkat keempat Tim South China SWAT berakhir dalam 3 pertandingan utama, dengan total 4 poin, peringkat terakhir Titik-titik-titik, 3 pertandingan utama pertama telah berakhir, dan seluruh pertandingan telah berakhir lebih dari setengahnya Set dasar dari 5 tim utama telah memperlebar jarak Ada jarak yang besar antara 2 tim teratas dan 3 tim terbawah Saat ini, selain Tigers, masih ada sedikit harapan untuk memengaruhi 2 tim teratas 2 tim lainnya tidak memiliki kemungkinan Satu-satunya harapan adalah tidak kehilangan terlalu banyak Bagaimanapun, Kepala Legion duduk di podium Tidak seorang pun ingin membiarkan pimpinan kehilangan muka terlalu banyak Titik-titik-titik, kompetisi keempat, kompetisi pertarungan, secara resmi dimulai Tim Bekvire, putaran permainan ini, masih 4 orang Tang Jianan, Yan Hao, Lu Mingliang, dan Zhang Yu Panitia penyelenggara pertandingan, demi menjaga keseruan pertandingan Mengharuskan setiap tim untuk melaporkan unggulan nomor 1 terlebih dahulu Sehingga unggulan nomor 1 dapat dipisahkan Menghindarinya untuk bertemu terlebih dahulu Dan berusaha menjaga keseruan pertandingan sampai akhir Zhang Yu, Zhuoyi Cheng, dan Sue Wu Sebagai unggulan nomor 1 dari setiap tim Berada di grup yang berbeda Babak penyisihan grup pertandingan pertarungan menggunakan sistem round robin Di mana para pemain dalam grup yang sama bermain dengan sistem round robin Setelah semua orang menyelesaikan duel Dua pemain teratas grup tersebut akan maju ke perempat final Zhang Yu ditempatkan di grup D Sebagai salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan ini Banyak orang bertanya-tanya apakah level pertarungan Zhang Yu dapat sebagus kemampuan lainnya Pada pertandingan pertama grup D, Zhang Yu bermain Melawan anggota tim Longya Anggota tim Longya tersebut bertemu dengan pangeran kuda hitam di babak pertama Dan hatinya sedikit tertekan Walaupun sekarang dia masih belum tahu bagaimana level tarung lawannya Tetapi karena lawannya merupakan unggulan nomor 1 di tim Backfire Maka tidak ada yang lain Minimal untuk membuktikan kemampuan tarung lawannya Dia tetap merupakan salah satu yang terbaik di tim Backfire Tentu saja, para pemain tim Longya juga tahu dalam hati mereka bahwa jika dia bisa mengalahkan Zhang Yu dalam permainan pertarungan ini Itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa baginya Selain itu, menjadi orang pertama yang mengalahkan pangeran kuda hitam juga sangat bagus untuk keluar Keduanya datang ke pinggir lapangan, mengenakan perlengkapan pelindung, sarung tangan dan gigi Dan memasuki lapangan permainan pada saat yang sama Titik-titik-titik Penonton di pinggir lapangan mengamati status kedua orang itu melalui gambar di layar lebar Meskipun Zhang Yu adalah unggulan nomor 1 di Backfire Tinggi badan dan panjang lengan memiliki keunggulan tertentu Namun, dalam hal bentuk tubuh Dia sangat kurus Dan sekilas, dia tahu bahwa dia bukan kelas berat dengan lawannya Meskipun pemain longnya tidak setinggi Zhang Yu, mereka terlihat sangat kuat Itu yang disebut pengurangan kekuatan 100 Perbedaan berat badan yang sangat besar Banyak orang yang telah berpartisipasi dalam pertarungan sesungguhnya tahu bahwa orang kuat pasti memiliki keuntungan Meskipun permainan belum dimulai, bagi sebagian besar penonton Permainan ini kemungkinan akan mematahkan mitos tak terkalahkan Zhang Yu Wasit yang bertugas memanggil keduanya bersama-sama dan berbicara tentang aturan permainan Anggota tim Dragon Fang menatap Zhang Yu dengan dingin Tetapi mereka memiliki strategi dalam pikiran Meskipun lawan memiliki keuntungan dalam tinggi dan panjang lengan Ia memiliki keuntungan dalam berat badan Ia kemudian dapat membanting dan menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain Meskipun ia tidak sebagus Sue Wu dalam tim, setidaknya ia juga merupakan unggulan 0 2. Oleh karena itu, ia tidak takut pada siapapun di sini, termasuk Sue Wu Titik-titik-titik Wasit menyelesaikan aturan permainan dan kemudian mengumumkan dimulainya permainan Anggota tim Zhang Yu dan Longya dengan sopan menyentuh sarung tangan mereka dan berpisah Dan kemudian mendekat perlahan Setelah mendekat, anggota tim Longya buru-buru bergegas, mengangkat tangan mereka untuk menjadi pukulan Dengan keras mengukul pipi Zhang Yu Melihat ini, Zhang Yu tiba-tiba menyerah, melayangkan tinju lawan Dan pada saat yang sama, ia melangkah mundur dan memperlebar jarak Setelah anggota tim Longya kehilangan udara, mereka mengangkat kaki mereka lagi dan menyapu ke arah kaki Zhang Yu Zhang Yu bergerak di kakinya, menghindari sapuan lawan Anggota tim Longya menindaklanjuti dengan pukulan lain Zhang Yu bersembunyi lagi Anggota tim Longya membuat pukulan lain Berkedip lagi Satu tendangan Berkedip lagi Di waktu berikutnya, anggota tim Longya selalu ingin mendekati Zhang Yu Lalu menyerbu untuk menangkau Namun yang membuatnya terdiam adalah Zhang Yu terus menghindar Dan dia sangat fleksibel Dan dia tidak memberinya kesempatan untuk mendekat Setelah beberapa saat menghindar dan mengejar Fleksibilitas Zhang Yu, sejujurnya, mengejutkan anggota tim Longya Tidak peduli seberapa ganasnya dia menyerbu Seberapa cepat tinju dan tendangannya Dan posisi lawan yang tidak menguntungkan Tetapi lawan mampu lolos dari serangannya Tidak memberinya hasil apapun Ketika anak anda menghindar seperti itu Kapan dia? Anggota Longya memikirkan hal ini Dan tiba-tiba merasa bahwa pihak lain akan menghabiskan kekuatan fisiknya Dan kemudian menunggunya menemukan Kesempatan untuk menyelinap menyerang setelah dia tidak memiliki energi Dengan mengingat hal ini Anggota tim Longya waspada Memperlambat laju serangan Dan memperlebar jarak Mereka ingin melihat apakah niat lawan sama dengan yang dia pikirkan Anggota klan Longya tidak lagi menyerang Dan Zhang Yu tentu saja tidak menghindar Tetapi hanya berjalan menyeberang Dan pemandangan itu tampak agak sepi Titik-titik-titik Penonton di pinggir lapangan sangat kecewa melihat pemandangan ini Keempat kelompok permainan di lapangan awalnya Penonton paling peduli dengan permainan Zhang Yu ini Karena banyak orang ingin tahu apakah kemampuan bertarung Zhang Yu sekuat kemampuan lainnya Tetapi sangat mengecewakan bahwa permainan ini tidak hanya gagal memenuhi Harapan mereka Tetapi juga sangat membosankan Tampaknya merasakan permainan Zhang Yu tidak ada yang bagus Penonton di pinggir lapangan dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke permainan lain Karena selain permainan Zhang Yu ada juga permainan Sue Wu Dibandingkan dengan permainan Zhang Yu Permainan Sue Wu sangat sengit dan tampak sangat menyenangkan Titik-titik-titik Pada waktu permainan berikutnya Pemain Zhang Yu dan Longya sangat konservatif Dan tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang Segera, permainan pertama berakhir Titik-titik-titik Pada saat yang sama, lawan Sue Wu, lawan Ko Menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat Titik-titik-titik Setelah istirahat sebentar, pemain Zhang Yu dan Longya kembali ke lapangan Namun, setelah pertandingan, Wasit mengingatkan keduanya sebelum pertandingan Jika mereka terus bermain negatif, mereka mungkin akan dihukum Keduanya mengangguk dan pertandingan dilanjutkan Meskipun Wasit telah meminta keduanya untuk bersikap proaktif Namun untuk anggota tim Longya, ia selalu lebih aktif dalam pertandingan sebelumnya Meskipun tidak ada skor-skor yang efektif dalam keseluruhan adegan Itu lebih baik daripada Zhang Yu, yang terus-menerus menghindar Dan ia secara alami tidak terburu-buru untuk menyerang Anda dapat menunggu lawan mengambil inisiatif Dan kemudian menemukan kesempatan untuk melawan Hampir seperti yang dipikirkannya, Zhang Yu bergegas ke sisinya di awal inning kedua Dan tampaknya berencana untuk menolak dengan cepat Merasa kesempatan itu datang, para pemain Longya mengangkat tangan mereka untuk meninju Tetapi mereka diblokir oleh Zhang Yu Dia melakukan pukulan upercut lagi dengan tergesa-gesa Sudutnya rumit, dan kecepatannya cepat, tetapi masih diblokir oleh Zhang Yu Para pemain Longya dengan tergesa-gesa membuka busur dari sisi ke sisi Bahkan menendang dan berjuang untuk menerobos pertahanan Zhang Yu Tetapi Zhang Yu terus saja memblokir Tampaknya sulit untuk mengatur serangan balik yang kuat, dan tampak sangat pasif Tampaknya terasa bahwa permainan di sisi Zhang Yu menjadi sengit Penonton di pinggir lapangan dengan tergesa-gesa mengalihkan perhatian mereka kembali Karena situasi di lapangan, para pemain Longya lah yang memiliki keuntungan Dan para penonton mulai bersorak ketika mereka melihat ini Karena bagi kebanyakan orang, itu pasti kegembiraan melihat para anggota tim Tuan Rumah Mengalahkan kuda hitam terbesar dalam kompetisi Titik-titik-titik Namun, seiring berjalannya waktu, meskipun anggota tim Longya mengambil inisiatif dan serangannya sengit Masih belum ada cara untuk menembus pertahanan Zhang Yu Itu hanya serangan buta Namun, dia juga dengan cepat merasakan bahwa kebugaran fisiknya menurun dengan sangat cepat Terlepas dari kecepatan dan kekuatan tinjunya, kekuatannya terus melemah Anggota tim Longya juga tampaknya merasakan krisis kebugaran fisik Jadi mereka ingin menjauhkan diri dari Zhang Yu dan memulihkan kebugaran fisik mereka Tetapi yang mengejutkannya adalah dia mundur selangkah dan Zhang Yu melangkah lebih Jauh, anggota tim Longya hanya bisa mundur terus-menerus Ingin menjauh dari Zhang Yu Yuan, tetapi lawan menekan lebih keras dan lebih dekat padanya Membuatnya sangat tidak nyaman Baru setelah wasit membunyikan peluit pelanggaran, dia merasa kembali keluar lapangan Keduanya kembali ke tengah lapangan Setelah pertandingan dimulai kembali, Zhang Yu berkumpul lagi Anggota tim Longya melakukan beberapa pukulan dan tendangan lagi Tetapi itu tetap tidak berpengaruh Tidak ada jalan lain kecuali terus bersembunyi ke samping Berusaha melepaskan diri dari keterikatan pihak lain Di babak kedua permainan kedua, Zhang Yu hampir terus menekan Dan pemain Longya terus menghindari situasi tersebut Para penonton yang menonton pertandingan itu sangat terdiam Mereka tidak tahu apa yang dilakukan anggota tim Jelas, dia bermain dengan baik sebelumnya dan benar-benar menang Sekarang lebih baik, dia terus menghindar Tetapi jatuh ke tangan yang lebih rendah Itu terlihat sangat buruk Titik-titik-titik Permainan kedua berakhir Rekan setim Longya yang menghindar di mana-mana benar-benar lega Dan harus mengatakan bahwa dia telah didorong terlalu erat oleh Zhang Yu Dan itu buruk untuk bersembunyi Tetapi dia tidak bisa menahannya Serangan terus-menerus awal membuat kebugaran fisiknya turun sangat cepat Pada saat yang sama, kemampuan bertahan Zhang Yu terlalu kuat Tidak peduli bagaimana dia menyerang, seberapa sulit sudutnya Tetapi pada akhirnya itu masih memiliki sedikit efek Pada periode selanjutnya, bagian fisik tidak dapat dipertahankan Dan hanya mungkin untuk beralih dari menyerang ke bertahan dan memulihkan kekuatan fisik sesegera mungkin Untungnya, dia masih unggul Ini adalah pertandingan terakhir sekarang Saya yakin inisiatif ada di pihaknya Keduanya beristirahat sebentar Pertandingan terakhir, pertandingan ketiga Secara resmi dimulai Anggota tim Longya telah menemukan strategi permainan berikutnya saat mereka beristirahat Karena pertandingan sebelumnya, dia mengambil inisiatif di lapangan Maka selama dia dapat bertahan sampai akhir waktu Kemenangan terakhir seharusnya menjadi miliknya Dengan rencana dalam pikiran Para pemain Longya telah memutuskan untuk memilih taktik konservatif Selama Zhang Yu tidak menyerang, dia tidak berencana untuk menyerang Dan berusaha untuk menghemat lebih banyak energi fisik Menyimpannya untuk pertandingan berikutnya Awal pertandingan ketiga hampir sama dengan pertandingan terakhir Di awal permainan, Zhang Yu bergegas lagi Anggota tim Longya melihat ini dan bergegas Mereka tidak berencana untuk menghabiskan lebih banyak energi dan ingin menang dengan poin Yang tidak diduganya adalah Zhang Yu sangat cepat Ketika dia menunduk dan menghindar Orang-orang sudah menyerbu di depannya Dan pada saat yang sama, semuanya datang dengan kecepatan tinggi Anggota tim Longya mengulurkan tangan untuk memblokir dengan refleks terkondisi Dan kekuatan besar menghantamnya dalam satu gerakan Meskipun mengenakan sarung tangan, dia masih bisa merasakan kekuatannya Zhang Yu melawan Anggota tim Longya langsung mengerti Bergegas kembali Bermaksud untuk memperlebar jarak dan menemukan kesempatan lain untuk melawan Tetapi ketika dia menjaga pintu depan Dia baru saja melangkah mundur dan merasakan pukulan berat menghantamnya lagi Dia harus mengatakan bahwa pukulan lawan sangat kuat Meskipun dia dalam keadaan bertahan Dia masih merasa tubuh dimiringkan di bawah serangan lawan Anggota tim Longya melindungi kepala mereka dan terus mundur Setelah beberapa saat, pukulan berat terbalik datang lagi Dan dia miring lagi Untuk waktu berikutnya Anggota tim Longya merasa seolah-olah tubuh mereka berada di tengah badai Banyak tinju menghantam seperti tetesan air hujan Dia memukul bola balik Dan dia tidak berani melihat ke atas Karena dia tidak dapat mengamati posisi Zhang Yu Dia hanya bisa melindungi kepalanya Bola balik Titik-titik-titik Penonton di luar lapangan berseru Bagaimanapun, di pertandingan sebelumnya Anggota tim Tuan Rumah selalu memiliki keuntungan Mengapa Zhang Yu berbalik untuk bertahan dari serangan di awal permainan ketiga Dan anggota tim yang bermain untuk tim Tuan Rumah terus-menerus mundur Membuat mereka sedikit bingung Titik-titik-titik Tidak butuh waktu lama bagi Wasit untuk menghentikan permainan sebelum para pemain Longya merasa bahwa mereka telah mundur keluar lapangan Di bawah arahan Wasit, keduanya kembali ke tengah lapangan lagi dan melanjutkan permainan Anggota tim Longya sedikit bingung Hujan tinju yang baru saja terjadi Bagaimana bisa begitu tiba-tiba Membuatnya tidak siap Bahkan tidak ada kesempatan untuk mengangkat kepalanya Mungkinkah bocah Zhang Yu telah mengumpulkan kekuatan Hanya menunggu dia lumpuh Mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan berencana untuk mengkonya Anggota tim Longya memikirkan hal ini Dan sekali lagi memiliki perhitungan Di awal permainan, dia segera mundur dan menjauh dari Zhang Yu Zhang Yu lebih cepat dari yang dia kira Mengejar dan mengangkat tangannya Karena anggota tim Longya kali ini banyak menjauh Mereka tentu saja melihat sudut pukulan Zhang Yu dan mengulurkan tangan untuk menangkisnya Pada saat yang sama, dia membalas dengan pukulan Bermaksud untuk melawan dan memperebutkan beberapa inisiatif Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa dalam menghadapi serangan baliknya Zhang Yu tidak bermaksud untuk mundur Sebaliknya dia membenturkan kepalanya dan meninjunya Melihat Zhang Yu ingin memukul dengan keras Anggota tim Longya tidak berencana untuk bergeming Karena kali ini adalah pukulan pertamanya Bahkan jika mereka memukul dengan keras Karena kekuatannya dan ketipisan lawan Itu juga merupakan kerugian lawan Keduanya saling pukul pada saat yang sama Yang tidak diduga oleh tim Longya adalah ketika tinjunya hendak menyentuh Wajah Zhang Yu, kepala lawannya ditarik ke belakang Sarung tangannya disapu dari wajah lawan dan dikosongkan Sebenarnya tidak bertarung Namun, pada saat yang sama Pukulan Zhang Yu mengenai pipinya sekaligus Dan dia tiba-tiba menamparnya Pemain Longya dipukul di kepala dan merasa sedikit pusing Dia bergegas kembali Pada saat yang sama Takut Zhang Yu akan terus memukulnya Menjabat tangannya di depannya Mencoba mundur ke jarak yang aman Namun, karena kepalanya berkedip Matanya tidak melanjutkan Dan wajahnya dipukul lagi Dan sekarang Venus Dan semua orang jatuh ke tanah Titik-titik-titik Ketika penonton melihat ini Mereka berseru Sebagai penonton Tuan Rumah Mereka tentu tidak ingin melihat pemain tim Tuan Rumah terjatuh Dan pada pertandingan sebelumnya Anggota tim Tuan Rumah dominan Dan permainan terakhir tersisa dalam pertandingan ini Pada saat ini Itu terjatuh Bukankah keuntungan sebelumnya terkumpul? Titik-titik-titik Zhang Yu menghentikan serangan dan mundur Berdiri tidak jauh Dan wasit mulai menghitung Para pemain Longya merasa sedikit pusing Tetapi ketika mereka mendengar hitungan wasit Mereka berjuang untuk berdiri Titik-titik-titik Penonton di luar lapangan Melihat para anggota tim Tuan Rumah berdiri lagi Tepuk tangan dan sorak-sorai keluar Titik-titik-titik Di bawah pertanyaan wasit Para pemain Longya menggelengkan kepala Dan memberi isyarat bahwa mereka dapat melanjutkan Pertandingan berlanjut Setelah para anggota Longya pulih sedikit Mereka sedikit marah Karena dia baru saja dirobohkan oleh Zhang Yu Situasinya telah berubah Dan sekarang lawanlah yang berada di atas angin Jika dia tidak dapat menjatuhkan lawan dengan cara yang sama Maka bahkan jika waktu habis Dia kalah Jadi sekarang kita harus melawan Dan berjuang untuk kesempatan untuk kembali Memikirkan hal ini Para anggota tim Longya tidak terus mengambil tren menurun Setelah start Mereka langsung bergegas ke Zhang Yu Dan meninjunya dengan keras Zhang Yu tidak membiarkannya begitu saja Dan membalas pukulan yang sama Dengan pukulan yang sama Hampir seperti sebelumnya Ketika anggota tim Longya hendak memukul Zhang Yu Dia pendek karena jarak yang tidak memadai Zhang Yu meninjunya Tetapi mengenai wajahnya Harus saya katakan bahwa pukulan Zhang Yu Yang diperbaiki kali ini Menjatuhkan anggota tim Longya ke tanah Dengan satu pukulan melihat ini Wasit bergegas menghitung lagi Titik-titik-titik Penonton di pinggir lapangan juga tampaknya melihat ini Para pemain Longya karena rentang sayap mereka yang tidak memadai Tidak dapat mencapai wajah Zhang Yu setiap kali mereka memukul Pada saat yang sama Zhang Yu dapat mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik karena lengannya yang panjang Dia menggunakan metode yang sama dua kali untuk menjatuhkan anggota tim Longya Yang benar-benar membuat penonton sangat terdiam Titik-titik-titik Setelah dijatuhkan oleh Zhang Yu dua kali berturut-turut Anggota tim naga tidak lagi iri pada Venus dan telah berubah sedikit Tetapi setelah mendengar hitungan Wasit Dia masih berjuang, berdiri, dan mengangkat tangannya pada menit terakhir Wasit meminta waktu sejenak dan memutuskan bahwa dia masih bisa bertahan dan permainan akan dilanjutkan Meskipun anggota tim Longya mengatakan bahwa mereka dapat bertahan Pada kenyataannya kepala mereka masih sedikit pusing Postur pertahanan mereka tidak begitu standar Langkah kaki mereka melayang Tubuh mereka masih sedikit gemetar Melihat ini, Zhang Yu tidak terburu-buru menyerang Tetapi berdiri di samping, menunggunya pulih Segera, anggota tim Longya menyesuaikan diri dan tampaknya merasa bahwa Zhang Yu tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Dia mengangguk terima kasih Namun, kedamaian itu sementara, dan keduanya dengan cepat bertabrakan lagi Pada awalnya, anggota tim Naga ingin melawan Tetapi segera setelah Zhang Yu dihantam badai seperti badai Mereka hanya bisa menghindar dan mundur Bahkan kesempatan untuk melihat ke atas pun hilang Titik-titik-titik Itu adalah situasi yang hampir sepihak penonton tahu itu ketika mereka melihatnya Jika pemain Longya tidak dapat kau Zhang Yu di waktu yang tersisa Maka mereka harus lebih banyak kalah daripada menang Titik-titik-titik Di sisa waktu, anggota tim Naga yang tertinggal di belakang angin Mengatupkan gigi mereka sampai akhir Meskipun mereka tidak dirobohkan oleh Zhang Yu lagi Mereka masih kalah dalam permainan Titik-titik-titik Di babak pertama dari empat kelompok pemain Kebanyakan orang, seperti Zhang Yu, menang dengan poin Namun, Sue Wu dan Zuo Yi Cheng mengakhiri pertempuran dengan dua ko Dan menunjukkan kekuatan tempur yang kuat Titik-titik-titik Tim Bekfire tampil cukup baik di babak pertama Selain Zhang Yu, Tang Jianan dan Yan Hao juga mengalahkan lawan di grup yang sama Hanya Lu Mingliang yang kalah di babak pertama Titik-titik-titik Di awal babak kedua, lawan Zhang Yu adalah pemain dari Tigers Setelah pembukaan, Zhang Yu masih menggunakan taktik yang sama di babak pertama Dia bersembunyi di babak pertama, terjerat dan diblokir di babak kedua Dan melakukan serangan balik dengan keras di babak ketiga Dia juga menjatuhkan lawan dua kali, tetapi tidak ada ko, akhirnya menang dengan poin Titik-titik-titik Di akhir babak kedua, Zhang Yu dan Tang Jianan masih mempertahankan rekor kemenangan Yan Hao dan Lu Mingliang keduanya kalah dari lawan mereka Di babak ketiga permainan, lawan Tang Jianan adalah Zhu Yicheng Yang jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan hampir sejak awal Tetapi dia mengatupkan giginya sampai akhir permainan Namun, pada akhirnya, karena poin, kekalahan pertama Di babak ketiga, lawan Yan Hao adalah Sue Wu Dan di babak kedua di Ako Di akhir pertandingan babak ketiga, hanya tim Zhang Hu yang mempertahankan kemenangan Tang Jianan kehilangan satu, Yan Hao kehilangan dua, dan Lu Mingliang kehilangan tiga Di babak terakhir penyisihan grup, Zhang Yu masih mengalahkan lawannya dengan poin Babak final Tang Jianan juga bertahan hingga akhir, mengalahkan lawannya dengan poin Yan Hao juga memenangkan babak terakhir, dan Lu Mingliang dikalahkan lagi Di akhir babak penyisihan grup, Zhang Yu berhasil maju ke perempat final dengan hasil pertama di grup D Tang Jianan berada di urutan kedua dalam grup dan juga maju ke perempat final Yan Hao dan tim pedang mencetak poin, tetapi karena ia memiliki skor efektif yang lebih rendah dalam beberapa pertandingan sebelumnya Ia melewatkan perempat final Dengan catatan negatif, Lu Mingliang berada di peringkat terbawah dan harus mengatakan bahwa ia tertekan dan sekarat Titik-titik-titik, seluruh pasukan berkompetisi dan babak penyisihan grup pertempuran berakhir Dua anggota tim Longya dari sekolah menengah memasuki perempat final, dan mereka berada di peringkat ketiga dalam grup Dengan total 15 poin, peringkat pertama dalam grup Tim Bekfire Guodong, dua orang memasuki perempat final, satu ketiga, satu terakhir, total 13 poin, peringkat kedua dalam grup Tim North Tigers memasuki perempat final dengan total 12 poin, peringkat ketiga dalam grup Tim Buwoksi Pantom memasuki perempat final dengan total 11 poin dan seri untuk keempat dalam grup Tim Buwonan Lijian memasuki perempat final dengan total 10 dan peringkat terakhir Titik-titik-titik, daftar 8 teratas telah ditentukan, dan gambar pertarungan pemain akan segera muncul di layar lebar Awal dari dua perempat final, Tang Jianan vs Sue Wu, Pantom vs Shardsword Sue Wu di babak penyisihan grup, dua lawanko, menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat Dan proses keselamatan Tang Jian belum ko, satu-satunya kekalahan, lawannya adalah Zuo Yi Cheng Setelah pertandingan, di game pertama, kedua belah pihak sangat aktif dalam menyerang dan bertahan Tetapi Sue Wu yang kuat, pukulannya berat dan tampaknya sangat kuat saat menyerang Di game kedua, Tang Jianan secara tidak sengaja mengenai pukulan berat Sue Wu dan jatuh ke tanah untuk waktu yang lama sebelum ia berhasil bangkit dan berubah menjadi lawan Di game ketiga, serangan Sue Wu sangat ganas Kebugaran fisik Tang Jianan jatuh dan ia berbalik untuk bertahan Meskipun ia tidak dikalahkan oleh Sue Wu lagi, setelah waktu permainan, ia masih kalah dari lawan dengan poin Final 4 Tim lain dari perempat final di grup yang sama, anggota pantom, mengalahkan pemain pedang, juga dipromosikan ke semifinal Di dua perempat final kedua, Zhang Yu vs. Tigers, Zuo Yi Cheng vs. Longya Meskipun Zhang Yu menang di babak penyisihan grup, ia tidak memiliki ko selama seluruh proses, pada dasarnya semua poin dimenangkan Sue Wu, yang memiliki dua ko, dan Zuo Yi Cheng, yang pernah menjadi ko, secara alami tidak optimis Lawan-lawan Tigers juga sangat beruntung bisa menghadapi Zhang Yu Karena tubuh yang kuat dari tahun sebelumnya, serangan Sue Wu dan Zuo Yi Cheng, tentu saja, Zhang Yu, yang kurus dan kurus, lebih cocok sebagai lawan Setelah permainan dimulai, Zhang Yu masih menggunakan taktik lama, terus-menerus menghindar, terus-menerus menghabiskan kekuatan fisik lawan, dan kemudian menunggu permainan terakhir, lalu mencari kesempatan untuk melawan balik Seperti yang pernah digunakan Zhang Yu di babak penyisihan grup taktik Banyak orang juga tahu di dalam hati mereka, terutama mereka yang pernah bermain melawannya, memberi tahu rekan satu timnya tentang taktik ini, berhati-hatilah Anggota tim Tigers, tentu, saja, juga tahu Karena itu, saya tidak ingin tertipu Saya juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Saya berencana untuk menyimpan sedikit energi fisik dan meninggalkannya nanti Di permainan pertama, meskipun kedua belah pihak selalu bangkit, mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Wasit memperingatkan kedua orang itu dua kali, tetapi keduanya tetap melakukannya Penonton menyaksikan terus-menerus mencemol Pada permainan kedua, Zhang Yu, seperti permainan kelompok, tidak lagi menghindar dari jarak jauh, tetapi bergegas ke Tiger dan mulai menghindar Meskipun para pemain Tiger tahu taktik Zhang Yu, tetapi melihat lawan mendekat, tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan keinginan untuk menembak Mereka segera melaporkan pukulan lama, berharap untuk kau lawan Meskipun Tiger berubah menjadi mode menyerang, serangannya sangat sengit untuk sementara waktu, tetapi kemampuan bertahan Zhang Yu ditunjukkan setelah begitu banyak permainan Di sisa permainan kedua, meskipun Zhang Yu selalu dalam keadaan bertahan, para pemain Tiger, seperti mereka yang berada di babak penyisihan grup, tidak dapat menembus pertahanan Zhang Yu dan kebugaran fisik mereka menurun dengan cepat Para pemain, merasakan beberapa ketidakberlanjutan dalam kebugaran fisik, baru saja menjadi sadar, mereka benar-benar membuat kesalahan yang sama seperti para pemain sebelumnya dan jatuh ke dalam perangkap fisik Zhang Yu Meskipun anggota tim Tiger sudah bangun dan buru-buru menyesuaikan taktik mereka, energi fisik yang dikonsumsi tidak dapat menebusnya dalam waktu singkat Segera permainan kedua berakhir, permainan ketiga dimulai, karena fakta bahwa kekuatan fisik Tiger setelah banyak menurun, setelah permulaan, mereka ingin terus bertahan, menstabilkan posisi mereka, memulihkan kebugaran fisik, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik Namun, ia juga lupa bahwa Zhang Yu akan bekerja keras di babak ini dan tidak akan memberinya kesempatan untuk memulihkan energi fisiknya Di awal permainan, Zhang Yu berbalik untuk bertahan, dan serangannya berlangsung sengit untuk sementara waktu Dapat dikatakan bahwa para pemain Tigers bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka, dan hanya dapat terus mundur Kali berikutnya, para pemain Tigers mundur dari lapangan dua kali berturut-turut, dari keuntungan sebelumnya ke situasi yang kurang menguntungkan, dan situasinya berubah tajam Dapat dirasakan bahwa situasinya tidak menguntungkan Di babak kedua permainan, para pemain Tigers juga ingin melawan dan mendapatkan sedikit keuntungan Namun, kecepatan Tinju Zhang Yu benar-benar terlalu cepat Dapat dikatakan bahwa jahitannya dimasukkan, dan waktunya dengan cepat tertangkap Kombinasi pukulan menjatuhkan Tigers ke tanah Namun, karena kekuatan Tinju Zhang Yu, para pemain Tigers dengan cepat menyesuaikan diri dan melanjutkan permainan Setelah jatuh ke arah angin, ia harus memilih untuk menyerang dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk kembali Namun yang membuat tim Tigers tidak berdaya adalah serangan Zhang Yu yang terlalu ganas dan terlalu cepat Meskipun kekuatan serangannya tidak sebaik Sue Wu dan Zhu Yicheng, hal itu juga membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa Dia mencoba dua kali untuk melawan, tetapi tetap saja dijatuhkan oleh Zhang Yu dua kali, dan situasinya telah jatuh ke dasar Pada tahap akhir permainan, para pemain Tigers kelelahan dan tidak berani lagi melawan Mereka hanya bisa bertahan secara defensif hingga akhir permainan Zhang Yu akan dipromosikan ke semifinal di pertandingan berikutnya Penonton di luar lapangan melihat ini dan tidak tahu harus berkata apa Jangan memandang Zhang Yu seperti pemuda ini, dari awal hingga akhir adalah tinju rutin, tetapi tidak ada cara bagi Siapapun untuk pergi, tampaknya selain Sue Wu dan Zhu Yicheng, kebanyakan orang benar-benar bukan lawannya Pada saat yang sama, pertarungan lain telah berakhir Zhu Yicheng mengko pemain Longya di ining ketiga dan juga maju ke semifinal Untuk pertandingan berikutnya, kita perlu menentukan tempat kelima hingga ke delapan dari kompetisi Tang Jianan bermain lagi, dan akhirnya mengalahkan lawannya dengan poin Namun, karena tim pemain Dragons lainnya, mereka bermain lebih baik dan memiliki skor efektif yang lebih tinggi daripada dia Pada akhirnya, dia hanya bisa berada di peringkat ke enam Daftar empat besar kontes pertarungan juga dengan cepat muncul di layar lebar Sue Wu VS Phantom Zhu Yicheng VS Zhang Yu Bagi penonton di luar lapangan, meskipun Sue Wu adalah pemain bintang di kandang sendiri Pertandingan yang paling layak untuk dinantikan adalah pertandingan Zhu Yicheng melawan Zhang Yu Meskipun sebagian besar orang lebih optimis tentang Zhu Yicheng, beberapa orang optimis tentang Zhang Yu Tentu saja, mereka sangat khawatir tentang permainan kunci ini Titik-titik-titik Pertandingan antara Sue Wu dan anggota tim Pantong dimulai lebih dulu Dalam permainan pertama, keduanya dianggap aktif dan efektif, dan intensitas serangan mereka serupa Mereka tidak melihat siapa yang dirugikan Dalam permainan kedua, di awal permainan, Sue Wu menemukan peluang, tendangan, dan mengenai kepala Pantong dengan keras Meskipun anggota tim Pantong berjuang untuk berdiri lagi dan berencana untuk terus berpartisipasi dalam permainan Tubuh mereka gemetar dan kondisi mereka sudah sangat menurun Sue Wu memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu, dan akhirnya menjatuhkan lawannya lagi sebelum akhir permainan kedua Kau dia keluar, Sue Wu juga memimpin untuk memasuki final di tengah sorak-sorai penonton Membuat penonton tuan rumah bersemangat Titik-titik-titik Permainan berikutnya, pertempuran kunci dimulai Zhang Yu vs Zhuoyi Cheng Sebagai pertandingan terpenting di semifinal, para penonton di pinggir lapangan menebak-nebak Apakah Zhuoyi Cheng bisa menang atau Zhang Yu bisa tertawa sampai akhir Titik-titik-titik Para tiger yang sebelumnya disingkirkan oleh Zhang Yu menepuk bahu Zhuoyi Cheng dan berbisik Old laugh Hati-hati sebentar, jangan lihat kekuatan tinju Zhang Yu yang kecil, tapi itu terlalu cepat Tidak mudah untuk bertahan, tapi masalah utamanya adalah kebugaran fisik Jangan tertipu olehnya, kamu harus bermain dengan kecepatanmu sendiri Zhuoyi Cheng mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tenang Aku punya sesuatu dalam pikiran Setelah itu, dengan sorak-sorai beberapa orang di sekitar, dia berjalan ke lapangan permainan Titik-titik-titik Orang-orang yang makan di pinggir lapangan juga membicarakan Ya, kamu bilang permainan ini, siapa yang bisa dimenangkan Zhang Yu dan Zhuoyi Cheng? Zhang Yu Aku lebih suka dia, menurutku Zhuoyi Cheng Kenapa? Lihat Zhuoyi Cheng, dia jauh lebih kuat Kemana pun kamu pergi, ukuran tubuhnya adalah Zhang Yu Satu, jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbicara tentang ukuran tubuh bukanlah urutan besarnya Itu belum tentu benar Apa gunanya tubuh yang besar? Lawan Zhang Yu mana yang tidak lebih kuat darinya? Apa yang terjadi pada akhirnya? Tidak semua anak buahnya dikalahkan Menurutku, Zhuoyi Cheng mungkin bukan lawannya Bisakah mereka yang di depan dibandingkan dengan Zhuoyi Cheng? Zhuoyi Cheng telah menjadi lawan kau beberapa kali dari babak penyisihan grup hingga sekarang Namun, pihak Zhang Yu hampir selalu menampoin Belum lagi hal lain, dari titik ini saja Anda dapat melihat bahwa jika Anda memberi Zhuoyi Cheng kesempatan Anda dapat mengukul Zhang Yu dengan satu pukulan Lihat itu, Zhuoyi Cheng pasti akan menang Petik 2, itu masuk akal Itu benar, itu belum Tentu, tinju Zhuoyi Cheng lebih kuat Tetapi kecepatan Zhang Yu cepat Apakah Anda tidak memperhatikan? Meskipun Zhang Yu belum mengalahkan lawannya sekalipun, jumlah kau adalah yang terbanyak Jadi saya masih berpikir Zhang Yu harus menang Petik 2, dan Berat badan bukanlah level Bagaimana semut bisa memakan gajah? Hahaha Zhang Yu telah memakan beberapa gajah Oke, lihat itu Bahkan jika gajah ini lebih besar, Zhang Yu tidak bisa memakannya Hahaha Jangan meledak Zhuoyi Cheng harus menang Zhang Yu menang Saya tidak mau bertaruh Taruhan saja Jangan berisik Taruhan apa? Pertandingan akan segera dimulai Siapapun yang kalah dan siapa yang menang akan tahu sebentar lagi Titik-titik-titik Zhang Yu dan Zhuoyi Cheng telah mengenakan satu set lengkap peralatan pelindung saat ini dan datang ke pusat tempat pertandingan Ketika wasit membacakan peraturan dan tindakan pencegahan permainan, mereka berpisah dan mengumumkan dimulainya permainan Di awal permainan, Zhang Yu masih menggunakan taktik lama, terus-menerus bergerak di sekitar Zhuoyi Cheng, menarik lawan untuk mengambil inisiatif menyerang Zhuoyi Cheng telah melihat permainan Zhang Yu sebelumnya, ditambah dengan pengingat berulang dari rekan satu timnya, dia sudah tahu seperti apa taktik fisik Zhang Yu Meskipun dia tidak bermaksud jatuh ke dalam perangkap fisik pihak lain, dia tidak ingin dituntun oleh pihak lain mengikuti irama Zhang Yu Faktanya, menurut ide Zhuoyi Cheng, jika Anda ingin memenangkan permainan, Anda harus memainkan irama Anda sendiri Dan dia telah menemukan kekurangan Zhang Yu, dan percaya bahwa ini harus menjadi titik kunci kemenangan Setelah permainan pertama dimulai, meskipun Zhang Yu masih melompat-lompat, Zhuoyi Cheng tidak begitu bersemangat untuk saling menyerang seperti yang lain Sebaliknya, mereka perlahan mendekat, merasakan bahwa jaraknya hampir sama, dan tiba-tiba menendang kaki mereka untuk menendang Selain itu, metode tendangannya tidak langsung menendang dengan kakinya, tetapi menyapu dengan kakinya Radius serangannya sangat besar, tetapi itu membuat Zhang Yu tidak dapat menghindar dengan mudah Karena kaki Zhuoyi Cheng yang cepat, ia menyapu area yang luas Meskipun Zhang Yu nyaris tidak menghindar, tidak sulit untuk bersembunyi, dan ritmenya dengan cepat terganggu oleh lawan Tidak seperti permainan sebelumnya, itu sangat mudah dan sederhana Titik-titik-titik Melihat ini, anggota tim Longya di pinggir lapangan tersenyum dan berkata Lihat, ada cara untuk Zhuoyi Cheng Terlepas dari bagaimana ia bersembunyi, tendanglah dia untuk membuat anak itu sulit disembunyikan Tetapi anak Zhuoyi Cheng juga memiliki kaki yang panjang Jika ia memiliki kaki yang lebih pendek, saya khawatir itu tidak akan banyak membantu Kaki Oldzue juga baik-baik saja Jika Anda menendang dengan keras, itu tidak lebih buruk dari Zhuoyi Cheng Sebenarnya, kaki Zhao juga akan bekerja Jika ia tidak impulsif pada awalnya, ia akan menghabiskan terlalu banyak energi fisik dan mungkin tidak dapat kalah dari Zhang Yu Dalam pertandingan grup, Longya bermain melawan Zhang Yu Seorang anggota keluarga yang bermarga Zhang, yang juga tertekan Sebenarnya, alasan mengapa ia gagal lolos ke perempat final juga karena saat bermain melawan Zhang Yu Ia menghabiskan terlalu banyak energi fisik dan menyebabkan kekalahan berikutnya Tetapi pertanyaannya adalah, bahkan jika ia dapat menggunakan taktik yang sama seperti Zhuoyi Cheng, dapatkah ia benar-benar mengalahkan Zhang Yu? Ia tampaknya tidak sesederhana itu Penonton di antara penonton melihat adegan ini, dan mereka juga ingin saling mendengar Harus diketahui bahwa dari babak penyisihan grup hingga sekarang, posisi Zhang Yu yang merusak diri sendiri untuk pertama kalinya, secara alami juga melihat Kekuatan Zhuoyi Cheng Zhang Yu merunduk sebentar, merasa sangat canggung, dan dengan cepat memahami bahwa Zhuoyi Cheng jauh lebih pintar daripada para pemain sebelumnya Tampaknya ia ingin memenangkan permainan ini dan menggunakan taktik sebelumnya, itu seharusnya tidak banyak berpengaruh Zhang Yu dengan cepat mengubah irama, tidak menghindar secara membabi buta, dan mulai menghalangi dari waktu ke waktu Penonton yang bermata tajam buru-buru berkata, lihat, Zhang Yu tidak bisa menahan Zhuoyi Cheng, dia tidak akan bersembunyi sekarang Sepertinya metode Zhuoyi Cheng berhasil Seseorang mengangguk juga, berurusan dengan pemain pintar seperti Zhang Yu Kamu hanya bisa lebih stabil daripada dia Ketika penonton mendengar komentar itu, mereka juga berbicara Tentu saja, Zhuoyi Cheng juga merasakan bahwa irama Zhang Yu telah berubah, yang juga merupakan kegembiraan rahasia Faktanya, dalam permainan sebelumnya, dia merasa Zhang Yu terlalu banyak menggunakan pukulan dan jarang menggunakan kakinya Jadi dengan kata lain, kaki Zhang Yu adalah papan pendeknya Selama dia menendangnya selangkah demi selangkah, dia akan mengeksposnya pada lebih banyak kekurangan jika dia gagal Zhuoyi Cheng memikirkan ini, menendang lebih kuat lagi, sering menendang kakinya, menyapu ke kiri, menyapu ke kanan, menendang kakinya, memukul dengan keras, sering menyerang sisi dan dada Zhang Yu Zhang Yu juga memperlambat langkahnya Untuk sapuan dan tendangan Zhuoyi Cheng, dia bisa bersembunyi jika dia bisa, tetapi dia tidak bisa Setelah Zhuoyi Cheng melihat Zhang Yu semakin sering menghalangi, dia mengerahkan tenaga pada kakinya dan meningkatkan intensitas tendangan Menurutnya, karena teknik kaki adalah kelemahan lawan, selama dia bersikeras menendang lawan, dia akan mengganggu ritme lawan sehingga dia bisa memiliki kesempatan Titik-titik-titik, melihat Zhuoyi Cheng telah memaksa Zhang Yu untuk berbalik untuk bertahan, penonton di pinggir lapangan juga mengagumi Kaki Zhuoyi Cheng sangat bagus, cepat dan akurat, dia bermain di kedua sisi, dan Zhang Yu tidak punya cara Ya, lawanko Zhuoyi Cheng di pertandingan terakhir juga menggunakan kaki Aku hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat dari kaki Sue Wu Kurasa itu setengah kati Tidak, kurasa Sue Wu lebih kuat Kenapa? Apakah kamu masih perlu bertanya? Sekilas, kamu tahu bahwa kaki Sue Wu lebih panjang dari Zhuoyi Cheng Panjangnya satu inci dan kuatnya satu inci Belum pernahkah kamu mendengarnya? Hebat sekali kalau menyangkut panjangnya Kalau menyangkut panjangnya, kaki Zhang Yu seharusnya lebih panjang dari Sue Wu dan Zhuoyi Cheng Aku belum melihat di mana kakinya lebih baik Hanya bisa dikatakan bahwa Zhang Yu memiliki kelebihan, tetapi dia tidak akan menggunakannya Kerja kaki bukanlah sesuatu yang bisa dilatih setiap hari atau dua hari Metode kaki Zhuoyi Cheng cepat dan akurat Sekilas, aku tahu bahwa setelah bertahun-tahun berlatih, itu tidak ada yang bisa dibandingkan Semua orang di sekitar mereka mengangguk Titik-titik-titik Di permainan pertama, sisa waktu, dalam tendangan menyapu tanpa henti Zhuoyi Cheng Pemblokiran dan penghindaran tanpa henti Zhang Yu berakhir Titik-titik-titik Selama jeda, karena Zhuoyi Cheng sudah memiliki keuntungan di lapangan Para pemain Tigers dengan senang hati memberinya air untuk menyeka keringat Old Left, bagaimana kebugaranmu sekarang? Sangat bagus, tidak terlalu banyak Oke, irama permainan sebelumnya sangat bagus, dan permainan berikutnya akan seperti ini Tetapi ketika kamu meletakkan kakimu di atas pinggang, kamu akan memiliki lebih banyak kekuatan dan mencoba menemukan kesempatan untuk memecahkan anak itu Begitu, Zhuoyi Cheng mengangguk Titik-titik-titik Beberapa anggota tim Bekfire juga membuat Zhang Yu berkeringat, tetapi karena taktik Zhang Yu di permainan pertama telah terganggu, hampir semuanya bertahan, dan beberapa khawatir Yan Hao berkata, Zhang Yu, kalau tidak, mari kita menjauh darinya Terlalu dekat dan mudah baginya untuk ditendang Zhang Yu menyesap, mengangguk, dan berkata, begitu Tang Jianan menyela, jika tidak berhasil, kamu bisa mendekat Kecepatan tinjumu cepat, selama kamu mempertahankan kekuatan sebelumnya, orang itu tidak akan bisa mengangkat kakinya sama sekali Zhang Yu menyeka keringatnya dan mengangguk, oke Yan Hao mengerutkan kening dan berkata, tapi ini game kedua, oke Jika kamu beralih keserangan begitu awal, kamu takut kebugaran fisikmu tidak akan bertahan lama Lu Mingliang mengangguk dan berkata, ya, game kedua mulai bekerja, itu terlalu dini Zuo Yicheng, tampaknya kebugaran fisiknya tidak banyak menurun Jika dia terlalu dekat, itu bukan masalah sepele untuk ditendang olehnya Tang Jianan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu tunggu satu ronde lagi Ronde terakhir bisa diputuskan dengannya lagi Zhang Yu mengangguk dan berkata, oke, aku tahu, waktunya habis, aku sudah habis Titik-titik-titik, Zhang Yu dan Sue Wu datang ke tengah lapangan di bawah isyarat wasit Game kedua dimulai, Zuo Yicheng perlahan mendekati masa lalu lagi, merasakan hal yang hampir sama Mengangkat kakinya dan menyapu dengan ganas ke arah Zhang Yu Namun yang tidak diduganya adalah saat dia menendang kakinya, Zhang Yu bergerak dengan satu kaki dan melompat mundur, menghindari tendangan tersebut Namun saat Zhang Yu mendarat, dia melompat keluar dengan tiba-tiba, mengangkat kakinya dan menendang ke samping Menendang dengan keras ke posisi pinggang Zuo Yicheng kecepatan Zhang Yu sangat cepat Tendangan ini membuat Zuo Yicheng tidak siap Untungnya, Zuo Yicheng telah berlatih sepanjang tahun, dan tubuhnya telah membentuk refleks terkondisi Dia buru-buru menekan sikunya untuk memblokir pinggangnya, sambil menyesuaikan pusat gravitasi Menekan berat badannya ke posisi tendangan samping Zhang Yu, dan berusaha keras untuk menahannya Yang ini, meskipun Zuo Yicheng melakukan gerakan bertahan standar, yang tidak dia duga adalah tendangan samping Zhang Yu lebih kuat dari yang diharapkan Meskipun dia telah menyesuaikan pusat gravitasi, tetapi ditendang oleh lawan, tiba-tiba rasanya seperti kekuatan besar datang Menendangnya mundur beberapa langkah berturut-turut, dan akhirnya duduk di tanah Titik-titik-titik Melihat penonton, penonton terdiam Bagaimana situasinya? Mengapa Zhang Yu memiliki kekuatan yang begitu besar? Apakah Zuo Yicheng hanya berdiri diam? Titik-titik-titik Melihat ini, wasit bergegas dan mulai menghitung Posisi lengan Zuo Yicheng yang ditendang oleh Zhang Yu sedikit menyakitkan, tetapi dia mendengar wasit menghitung dan buru-buru bangkit dan mengusap lengannya untuk memberi tanda bahwa itu tidak masalah Pertandingan berlanjut Tendangan tiba-tiba dari Zhang Yu tadi membuat Zuo Yicheng bingung Untuk mengetahui bahwa dia bukan penonton di luar lapangan, dia hanya merasakan kekuatan kaki Zhang Yu yang luar biasa Tetapi pertanyaannya adalah, bukankah metode kaki merupakan kelemahan lawan? Apakah itu ide Anda sendiri? Hubungan yang masih belum stabil Memikirkan hal ini, Zuo Yicheng menjadi lebih berhati-hati dan perlahan mendekati Zhang Yu Tetapi ketika dia tiba pada jarak tertentu, dia tiba-tiba mengangkat tendangan dan menendang lawan lagi Yang tidak diharapkan Zuo Yicheng adalah saat dia menendang kakinya Pihak lain melompat, tubuhnya berputar di udara, dan tendangan Ayun langsung mengenai dadanya Zuo Yicheng tidak menyangka bahwa Zhang Yu akan melakukan gerakan seperti itu Dan refleks terkondisi buru-buru menutup tangannya dan menghentikannya di dada Meskipun Zuo Yicheng bertahan, kecepatan Zhang Yu terlalu cepat Meskipun lengannya sedikit menghalangi, dia tidak menghalangi semuanya Sebuah kaki besar langsung melewati celah di lengan Zuo Yicheng, tepat di tengah dadanya Zuo Yicheng merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang Dan orang-orang terbang keluar dan terbang langsung keluar ring Titik-titik-titik, lihat adegan ini Penonton terkejut, apa yang kulihat? Itu adalah tendangan bundar, itu sangat indah Ya, kesempatannya tepat, seolah-olah sedang berakting Tapi kekuatan Zhang Yu terlalu besar Bagaimana mungkin bisa menendang Zuo Yicheng? Apakah kamu beruntung? Hanya, bisakah kamu beruntung melakukan manuver voli dan menendang orang? Uh, titik-titik-titik, para anggota dari lima tim elit di luar lapangan sedikit tercengang Aku tidak menyangka Zhang Yu Kakinya juga kuat, sepertinya dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Zuo Yicheng Ketika beberapa orang di sekitar mendengar ini Mereka pasti melirik pada saat yang sama dan berdiri di samping Zuo Yicheng yang sedang menonton pertandingan dengan saksama Titik-titik-titik Wasit di lapangan, saat ini, sudah berlari keluar dan mulai menghitung Zuo Yicheng, yang berada di dada Zhang Yu Zheng, sedang berjuang untuk bernapas Tenggorokannya meraung dan kulitnya merah Namun beberapa suara wasit masuk ke telinganya, mendesaknya, berjuang untuk berdiri Akhirnya, dalam dua detik terakhir, Zuo Yicheng menarik napas lagi dan buru-buru mengepalkan sarung tangannya untuk memberi tanda bahwa dia bisa melanjutkan Wasit dengan hati-hati menanyakan situasi Zuo Yicheng, bangkit dan mundur, dan meminta pertandingan untuk dilanjutkan Zuo Yicheng yang berwajah merah, terengah-engah, kembali ke lapangan permainan Ada senyum di wajah Zhang Yu, dan alih-alih bergegas menyerang, dia menunggu di samping dan menunggu pihak lain pulih Pengadilan tampak sangat sunyi, tidak ada dari mereka yang bergerak Sampai Zuo Yicheng benar-benar tenang, dia mengangguk dan berterima kasih kepada Zhang Yu, dan keduanya terus bergerak Namun, Zuo Yicheng akan melihat Zhang Yu lagi, dan itu sangat berbeda dari perasaan sebelumnya Anda harus tahu bahwa kaki Zhang Yu sangat kuat, jauh di luar imajinasinya Jika tendangan itu tidak mengenai dadanya, tetapi menendang wajahnya, dia akan selesai saat itu, dan kau harus keluar Tampaknya gerakan kaki Zhang Yu bukanlah papan pendek, tetapi nirwana Memikirkan hal ini, Zuo Yicheng tidak berani mendekat, bahkan tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Zhang Yu melihat Zuo Yicheng tidak berani melangkah maju, dan bersandar sambil tersenyum Zuo Yicheng mengunci matanya pada kaki Zhang Yu dan terus berjalan mundur Dapat dikatakan bahwa tidak ada cara yang baik saat ini Zuo Yicheng takut, seorang anggota Longya berkata Ya, kaki Zhang Yu terlalu cepat dan panjang Kalau aku, aku tidak tahu harus berbuat apa Kalau tidak berhasil, tutup aku Bukankah itu hampir mati dalam pertarungan jarak dekat Kecepatan tinju Zhang Yu sangat cepat Pada saat itu, kamu bahkan akan kesulitan untuk melihat ke atas Bagaimana kamu bisa melawan Tidak ada cara untuk mengatakannya Aku tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan Apakah kamu punya? Aku tidak punya keduanya Aku tidak berakting Aku hanya bisa melihat Sue Tua Beberapa orang mengatakan ini, dan melirik Sue Wu lagi Titik-titik-titik Zuo Yicheng terus mundur, dan segera merasa salah Karena dia tidak punya jalan kembali Dapat dikatakan dia tidak bisa mundur Memikirkan hal ini, Zuo Yicheng menggertakkan giginya Bergegas maju, mengangkat tangannya Meninju dengan keras dan mengenai wajah Zhang Yu Zhang Yu tersenyum tipis ketika melihatnya Bergerak di bawah kakinya, berkedip dalam sekejap Zuo Yicheng adalah pukulan lain Zhang Yu bersembunyi lagi Zuo Yicheng membuka busurnya dari kiri ke kanan Dan dia menggabungkan pukulan dan melakukan lebih dari satu serangan Tampaknya dia ingin salingko sesegera mungkin Zhang Yu merunduk ke kiri dan kanan Dia tidak bisa menghindarinya Meskipun serangan Zuo Yicheng sangat ganas Dia tetap tidak bisa mengenai Zhang Yu dan tampak sangat bingung Titik-titik-titik Melihat ini, penonton tidak tahu harus berkata apa Di mata semua orang, situasi Zuo Yicheng ini hampir sama dengan tim yang dikalahkan oleh Zhang Yu Tampaknya Zuo Yicheng telah benar-benar kehilangan inci perseginya Dan saya tidak tahu harus berbuat apa Titik-titik-titik Zuo Yicheng mengalami serangan gencar Kebugaran fisiknya turun dengan cepat Dan dia tidak ingin melanjutkannya dalam waktu dekat Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bergegas ke belakang dan menarik diri Mencoba memulihkan kebugaran fisiknya Tetapi saat dia mundur, Zhang Yu tiba-tiba mengangkat kakinya Dan menyapu ke arah pinggang Zuo Yicheng Ketika Zuo Yicheng berada di belakang, dia sudah siap secara mental Melihat Zhang Yu datang untuk menendang Dia buru-buru menekan sikunya Bermaksud untuk memblokir sapuan dan tendangannya Dan mundur ke jarak yang aman Namun, saat sapuan Zhang Yu hendak mencapai siku Zuo Yicheng Dia tiba-tiba menekan lututnya ke bawah Kakinya menggambar busur di udara Dan dia berbalik pada saat yang sama Tendangan perubahan garis datang Dan bagian tengahnya adalah pipi Zuo Yicheng Tendangan Zhang Yu tidak siap untuk semua orang Termasuk Zuo Yicheng Zuo Yicheng disapu di pipi oleh Zhang Yu Matanya menjadi putih Di tengah seruan penonton Jatuh ke tanah melihat Zuo Yicheng jatuh Wasit segera bergegas ke sisinya Memeriksa Dan menemukan bahwa orang itu telah kehilangan kesadaran Berdiri dan melambaikan tangannya Untuk memberi tanda berakhirnya pertandingan Penonton tiba-tiba bersorak Meskipun Zhang Yu bukan anggota tim tuan rumah Tetapi karena ia menunjukkan kekuatan besar selama kompetisi Ia sudah memiliki banyak penggemar di lapangan Dan berbicara tentang popularitas tidak kalah dari anggota tim tuan rumah Karena Zuo Yicheng pingsan Anggota tim Tigers dan staff medis di pinggir lapangan berlari Untuk membantu memeriksa kondisinya Zhang Yu juga berjalan mendekat dan ingin melihatnya Tetapi karena terlalu banyak orang Jika Anda tidak masuk Anda hanya bisa mundur dan menunggu Beberapa anggota tim Bekfire datang kering Dan memberi selamat kepadanya dengan gembira Setelah beberapa saat Zuo Yicheng sadar kembali Tetapi ketika dia bangun dan tahu bahwa dia telah kalah Dia sangat tertekan Namun Ia segera menyesuaikan diri Berdiri Dan berjalan ke arah Zhang Yu yang tidak jauh darinya Keduanya berjabat tangan dengan sopan Mengikuti wasit Dan berdiri di antara keduanya Memegang pergelangan tangan mereka Berhenti sejenak Dan akhirnya mengangkat tangan Zhang Yu Zhang Yu memenangkan ko pertama Promosi ke final Titik-titik-titik Setelah lebih dari 10 menit istirahat Yang pertama dimulai adalah pertarungan untuk 3 atau 4 Zuo Yicheng VS Pantom Bagi keduanya Meskipun mereka telah melewatkan pertandingan kejuaraan Juga sangat penting untuk dapat mencetak lebih banyak poin bagi tim Setelah 3 pertandingan Zuo Yicheng akhirnya memenangkan tempat ketiga dengan poin Titik-titik-titik Berikutnya adalah final kontes pertarungan Sue Wu VS Zhang Yu Sue Wu Sebagai pemain bintang di kandang sendiri Selalu menjadi pemain paling populer di lapangan Setiap kali bermain Anda bisa mendapatkan sorakan terbesar dari penonton Jika kualitas lawan tidak sesuai standar Dan popularitasnya berat sebelah Mereka telah kehilangan 3 poin Zhang Yu Sebagai kuda hitam yang muncul dari kontes ini Telah mengumpulkan banyak Popularitas dengan penampilan yang begitu lama dan luar biasa Meskipun tidak sebagus Sue Wu Tidak kalah dengan level anggota tim tuan rumah Dan ada banyak penggemar di lapangan Jadi situasinya tidak berat sebelah Titik-titik-titik Hei, kamu bilang Sue Wu dan Zhang Yu Siapa yang bisa menang? Apakah kamu perlu mengatakan itu? Tentu saja Sue Wu Ya, Sue Wu Diperlukan Bagaimana menurutku Zhang Yu bisa menang? Aku juga suka Zhang Yu Penonton di lapangan juga berdebat Jika ada yang mendukung Sue Wu Pasti ada yang mendukung Zhang Yu Meskipun keduanya masih pasang surut Mereka sudah bisa melihat bahwa Tidak ada satu pihak pun yang mendukung Sue Wu Titik-titik-titik Zhang Yu kembali mengenakan perlengkapan pelindung lengkap Dan dengan sorak-sorai beberapa rekan setimnya Dia melangkah ke lapangan permainan Sue Wu juga berpakaian rapi saat ini Dan juga maju Di hadapan Yu ini Di matanya Dia mengungkapkan niat bertarung Yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat Karena kali ini Dia belum pernah menang satu sama lain Dari awal hingga sekarang Jadi kali ini saatnya baginya Untuk membuktikan dirinya Wasit Di depan keduanya Hanya mengumumkan aturan dan tindakan pencegahan permainan Dan hanya ingin mengumumkan dimulainya permainan Tunggu sebentar Sue Wu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata Saya ingin mengatakan beberapa patah kata Bisakah saya memulai permainan lagi Wasit mengangguk setelah mendengar kata-kata itu Sue Wu menatap Zhang Yu dan berkata Zhang Yu Bolehkah saya bertanya sesuatu Zhang Yu sedikit heran dan berkata Ada apa Sue Wu berkata dengan wajah serius Aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya Jadi aku harap kau bisa menunjukkan kekuatanmu sepenuhnya Dan bertarung denganku Zhang Yu mendengar itu sambil tersenyum dan berkata Apa maksudmu Bukankah aku sudah menunjukkan kekuatanku sepenuhnya di pertandingan sebelumnya Tidak Kau tidak menunjukkannya Sue Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh Aku harap kau bisa menghormati lawanmu seperti halnya aku Jadi biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya Zhang Yu mendengar ini dengan saksama memperhatikan ekspresi Sue Wu Dan akhirnya mengangguk dan berkata Baiklah Karena kau ingin aku lebih serius Maka aku akan lebih serius Tetapi sebaiknya kau tidak menyesalinya Aku tidak akan menyesalinya Terima kasih Sue Wu selesai berbicara Menoleh ke samping wasit dan mengangguk Wasit melihat ini Memberi isyarat dan pertandingan dimulai Titik-titik-titik Teriakan langsung meletus Tentu saja Sebagian besar orang bersorak untuk Sue Wu Dan hanya sedikit yang mendukung Zhang Yu Titik-titik-titik Zhang Yu dan Sue Wu mengangkat tangan mereka bersamaan Menyentuh sarung tangan mereka Melangkah mundur bersamaan Dan membuat gerakan menyerang Sue Wu menatap Zhang Yu sebentar Dan menemukan bahwa ada keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya Dan dia mengangguk puas Kemudian dia bergegas maju Mengangkat tangannya adalah pukulan berat Langsung ke pipi Zhang Yu Zhang Yu mengulurkan tangan untuk menangkis Sue Wu buru-buru berpindah tangan Dan tiba-tiba pukulan ke atas lainnya Langsung menuju dagu Zhang Yu Sarung tangan Zhang Yu ditekan ke bawah dan diblokir lagi Setelah diblokir Sue Wu terlempar ke depan Mencengkeram leher Zhang Yu Menarik lengannya Dan mengangkat lututnya Membanting ke wajahnya Zhang Yu mengulurkan tangan untuk menghalangi lutut Sue Wu Dan pada saat yang sama mengulurkan tangan lainnya Merayu pinggang Sue Wu Mengangkatnya dengan keras Dan membantingnya ke tanah di tengah sorak penonton Pantat Sue Wu menghantam tanah dengan keras Dan itu adalah saat yang panas dan menyakitkan Tetapi ketika dia melihat Wasit berlari mendekat Dia masih menggertakkan Giginya Menahan rasa sakit Dan bangkit Wasit bertanya beberapa saat Memastikan bahwa Sue Wu baik-baik saja Dan meminta permainan untuk dilanjutkan Sue Wu mengatur napasnya Dan bergegas ke tubuh Zhang Yu lagi Kaki cambuk Dan menyapu ke arah pinggang lawan Tetapi pada saat Sue Wu menendang kakinya Zhang Yu tiba-tiba berbalik Dan menyapu kembali pada saat yang sama Dia mengikuti tumit punggung Sue Wu lurus Waktu dan sudut tendangan Zhang Yu tepat Ketika kekuatan lama belum hilang Kekuatan baru tidak lahir Tiba-tiba Sue Wu menemukan bahwa itu tidak dapat dihindari Dia hanya bisa menggigit giginya Dan mendorong pinggangnya dengan keras Namun Ketika tumit Zhang Yu menyentuh pinggang dan matanya Sue Wu tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang Menyapu tubuhnya dengan cubitan Kakinya lunak Dan dia berlutut dengan satu lutut Pada saat yang sama Rasa sakit yang tajam datang dari pinggang dan mata Zhang Yu Membuatnya menjerit dan jatuh ke tanah Titik-titik-titik Penonton di lapangan tiba-tiba tercengang Anda harus tahu bahwa gerakan keduanya terlalu cepat Hampir satu orang saling melihat dan Sue Wu terluka dan jatuh ke tanah Dapat dilihat bahwa kekuatan penghancur Zhang Yu Bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Titik-titik-titik Sue Wu jatuh ke tanah Menutupi pinggang dan matanya Dan terus berguling Tampak sangat kesakitan Melihat ini Wasit bergegas dan mulai membaca wajah Sue Wu sedikit kram Tetapi beberapa suara wasit terus terdengar di telinganya Dan dia terus mendesaknya untuk berdiri secepat mungkin Dan dia tidak boleh jatuh di sini Sue Wu Mencengkeram pinggangnya dan menyeringai dan menyeringai Pada menit terakhir hitungan mundur Dia memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja dan bisa bertahan Titik-titik-titik Melihat Sue Wu berdiri lagi Para penonton di rumah yang mendukungnya turun dari panggung merasa lega pada saat yang sama Mereka bertepuk tangan, bersorak dan bersorak, dan mulai berdering lagi Titik-titik-titik Pertandingan berlanjut Sue Wu menutupi pinggangnya Melirik Zhang Yu yang tidak jauh darinya Dan ketika dia melihat orang lain tersenyum pada dirinya sendiri Dia marah Namun, Zhang Yu hanya membuatnya sehingga dia tidak pernah memikirkannya Dapat dikatakan bahwa kecepatan dan waktu tembakan lawan sangat akurat Jika itu hanya kebetulan, itu tidak masalah Jika dihitung dengan akurat, itu terlalu menakutkan Tentu saja, yang membuatnya merasa sedikit tidak percaya adalah bahwa daya hancur Zhang Yu melebihi imajinasinya Namun lawannya terlihat sangat kurus Mengapa dia menendang dengan kekuatan yang begitu besar Itu benar-benar membuatnya bertanya-tanya Karena Zhang Yu tidak terburu-buru untuk menyerang Sue Wu menutupi pinggang dan matanya dan memulihkan diri sejenak sebelum menyesuaikan diri lagi Membuka kembali posturnya dan perlahan mencondongkan tubuh ke arah Zhang Yu Namun, kali ini Sue Wu tidak berani terburu-buru seperti yang dia lakukan sebelumnya Tampaknya jika dia terlalu banyak bergerak, akan lebih mudah bagi lawan untuk menemukan celah Jadi dia bermaksud memilih cara serangan yang lebih aman Setelah Sue Wu mendekati Zhang Yu, dia memutuskan untuk tidak membuka dan menutup bersama Tetapi untuk mengetuk dengan tinjunya sesering mungkin Setelah dia meninju, dia dengan cepat bertahan, berusaha untuk tidak memberi lawan kesempatan untuk melawan Setelah Sue Wu menjadi berhati-hati, Zhang Yu juga tidak memiliki konferensi telepon yang lebih baik Kalian berdua datang dan pergi, tidak seintens sebelumnya Tepat ketika Sue Wu mengira dia telah menemukan cara untuk menghadapi Zhang Yu Zhang Yu tiba-tiba mempercepat dan bergegas maju, memukul kepalanya dengan tinjunya Sue Wu mengkondisikan refleks, buru-buru mengulurkan tangan untuk memblokir Namun, yang tidak diharapkan, Sue Wu adalah bahwa pukulan kuat dan bertenaga Zhang Yu hanyalah gerakan palsu Pada saat terakhir, dia tiba-tiba berubah menjadi penyamaran di tengah tubuhnya Dia berbalik dan mencambuk dan meninju ke pipi Sue Wu di sisi lain Sue Wu naceng ingin Zhang Yu hui mengubah gerakannya di tengah jalan Dapat dikatakan bahwa dia tidak siap, dan pipi di sisi tanpa pertahanan disapu oleh Zhang Yu dan berbalik Sue Wu, yang tersapu, tiba-tiba merasa pusing dan menggelengkan kepalanya Tetapi dia menopang tubuhnya dan tidak jatuh Melihat ini, Zhang Yu berbalik dan melompat ke udara Berguling dalam tendangan voli, dan kakinya yang panjang juga berputar di dalam lingkaran Sebuah tebasan dan kakinya tertebas parah di pipi Sue Wu Roda tendangan voli Zhang Yu tertebas Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat berat, dan Sue Wu tertebas di tanah dalam satu gerakan Titik-titik-titik Melihat ini, penonton tiba-tiba berseru Titik-titik-titik Melihat ini, wasit bergegas, memeriksanya, dan mendapati bahwa Sue Wu pingsan Lalu berdiri dan melambaikan tangan untuk memberi tanda berakhirnya pertandingan Longya bergegas ke panggung untuk memeriksa kondisi Sue Wu Tim Becfire juga berlari dengan gembira, memberi selamat kepada Zhang Yu Titik-titik-titik Para pendukung Zhang Yu di lapangan melihat ini dan langsung bersorak Meskipun Sue Wu adalah anggota tim tuan rumah Zhang Yu juga ada di lapangan dan telah mengumpulkan banyak popularitas Tentu saja, banyak orang mendukungnya Titik-titik-titik Sue Wu dengan cepat tersadar Mengetahui bahwa setelah kalah dalam permainan Meskipun dia tampak sangat bingung Dia menyesuaikan diri dengan cepat Berjalan maju dengan sopan berjabat tangan dengan lawan Sue Wu Dao, Zhang Yu Selamat, kamu kuat Zhang Yu tersenyum dan berkata Tidak mungkin, kamu membuatku serius Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja Sue Wu Dao, aku baik-baik saja Namun, meskipun aku kalah darimu kali ini Itu tidak berarti aku akan kalah darimu lain kali Aku pasti akan lebih kuat lain kali Aku pasti akan mengalahkanmu Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata Aku akan menunggu dan melihat Titik-titik-titik Wasit datang di antara keduanya Dan akhirnya mengangkat tangan Zhang Yu Untuk memberi isyarat kepadanya Untuk memenangkan kejuaraan kontes pertarungan Di tengah sorak-sorai penonton Kompetisi pertarungan juga berakhir Titik-titik-titik Tim Longya menengah Meskipun mereka tidak memenangkan kejuaraan Dalam kontes pertarungan Masih mencetak 27 poin Dengan kinerja rata-rata para pemain Peringkat pertama dalam proyek tersebut Tim Buodong Bekfire mencetak 26 poin Peringkat kedua dalam proyek tersebut Tim North Tigers mencetak 17 poin Peringkat ketiga dalam proyek tersebut Tim Buonan Lijian mencetak 15 poin Peringkat keempat dalam proyek tersebut Tim Hantu Buoksi memperoleh 10 poin Dan menduduki peringkat terakhir Dalam proyek tersebut Total poin tim-tim utama telah berubah lagi Tim Bumerang Buodong Empat acara utama berakhir Total 18 poin Menduduki peringkat pertama Tim Gigi Naga Sekolah menengah Mengakhiri 4 acara utama Dengan total 18 poin Dan seri untuk tempat pertama Tim Harimau Utara berakhir Dalam 4 acara utama Peringkat ke-12 secara total Peringkat ketiga Tim Hantu Gooksi berakhir Dalam 4 acara utama Total 7 poin Peringkat ke-4 Tim Buonan Lijian berakhir Dalam 4 pertandingan besar Dengan total 5 poin Dan berada di peringkat terakhir Titik-titik-titik Hanya ada satu hal terakhir Yang tersisa dalam kompetisi besar Tim Longya dan tim Backfire imbang Harus dikatakan bahwa Sebelum pertandingan besar dimulai Tidak ada yang memikirkannya Namun Bagi Kapten Longya Ding Yu Meskipun ia sekarang imbang Dengan Backfire Keseimbangan kemenangan permainan Kembali beralih ke tim mereka Karena hal terakhir dari kontes Besar adalah kebugaran fisik Meskipun kekuatan Zhang Yu dari tim Backfire sangat kuat Tidak peduli seberapa kuatnya ia Ia juga manusia Untuk proyek kelompok ini Kemampuan seseorang terbatas dan dapat diabaikan Faktanya Ding Yu tidak hanya jelas dalam hal ini Tetapi ia juga mengenal Kapten lainnya Termasuk Jiang Peng Meskipun tim tampil sangat baik kali ini Mereka mungkin tidak memenangkan tempat pertama pada akhirnya Tetapi mendapatkan tempat kedua adalah sesuatu Yang tidak pernah ia impikan sebelumnya Titik-titik-titik Proyek terakhir dari kompetisi besar Proyek kebugaran fisik yang komprehensif Dapat dikatakan sebagai yang paling melelahkan dari kompetisi besar Bagi anggota lima tim utama Banyak orang telah berpartisipasi dalam banyak pertandingan Dan kebugaran fisik mereka tidak yang terbaik Namun lawan-lawan di bidang yang sama juga tidak dalam kondisi terbaik Jadi titik awal setiap orang sama Tentu saja tidak masalah apa yang adil dan tidak adil Tim Becfire Karena beberapa orang dari Yan Hao Baru saja berpartisipasi dalam kontes pertarungan Lima orang yang bermain di babak ini adalah Guo Ming, San Haiping, Chao Bo, Wei Hong, dan Zhang Yu Namun, ketika tim lain mengetahui bahwa Zhang Yu harus berpartisipasi dalam kebugaran fisik Dia tidak tahu harus berkata apa Faktanya, bagi lima tim utama Para pemain yang telah berpartisipasi dalam kontes pertarungan pada dasarnya Tidak berpartisipasi dalam program kebugaran fisik yang komprehensif Dapat juga dikatakan bahwa hanya Zhang Yu sendiri di antara kontestan Yang harus berpartisipasi dalam kebugaran fisik Meskipun semua orang meragukan apakah kebugaran fisik Zhang Yu dapat bertahan Dalam menyelesaikan acara terakhir Bagaimanapun, dia dapat memulai dari acara pertama dan melanjutkan ke acara terakhir Dalam kompetisi sebelumnya, dia masih kembali Tidak ada yang muncul Proyek terakhir dari kompetisi besar Proyek kebugaran fisik yang komprehensif telah dimulai Para anggota dari lima tim utama datang ke titik awal untuk berdiri Pemain pertama yang bermain adalah Guo Ming Dengan senapan, ia dan beberapa orang di dekatnya bergegas bersama Tidak jauh dari sana, Guo Ming meraih karung seberat puluhan pon di tanah Membawanya di pundaknya dan bergegas maju ke ujung lintasan Dan mulai memutar balik bendera sampai ke titik awal Setelah kembali ke titik awal, Guo Ming melemparkan karung itu ke tanah Lalu bertepuk tangan dengan Sun Hai Ping menunggu Setelah bertepuk tangan, Sun Hai Ping bergegas keluar dan berlari kembali Untuk bertukar dengan Cao Bo dalam proses yang sama Setelah Cao Bo kembali, itu adalah Wei Hong lagi Dengan cara ini, beberapa orang bermain berdampingan sampai giliran Zhang Yu Setelah giliran Zhang Yu, tim Becfire telah jatuh ke tempat terakhir Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara lima tim utama sekarang Dapat dilihat bahwa, dalam hal kebugaran fisik Tim Becfire memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Namun, kebugaran fisik Zhang Yu selalu menjadi orang pertama dalam tim Meskipun tim tertinggal saat ini, ketika dia mengambil karung Dia dengan cepat memulihkan waktu yang hilang Ketika Zhang Yu melewati garis finish Dia telah mengejar tim dari tempat terakhir ke tempat ketiga Titik-titik-titik Semua orang di luar lapangan melihat ini dan mengaguminya Anda harus tahu bahwa Zhang Yu adalah satu-satunya pemain di lapangan Yang telah berpartisipasi dalam semua pertandingan Sudah sehari, dan dia masih sangat bugar Jika bukan karena matanya sendiri, mustahil untuk mempercayainya Titik-titik-titik Ketika Zhang Yu menyelesaikan proyek pertama Buo Ming, yang sudah menunggu di titik awal Segera berlari menuju proyek kedua Item kedua Seret dan jatuhkan Buo Ming berlari ke titik awal Menarik lebih dari 200 Kilogram boneka dan tandu Dan menyaretnya ke depan dengan susah payah Memutar bendera di ujung Dia buru-buru menepuk telapak tangan Sun Hai Ping Sun Hai Ping Mengambil tandu dan terus menyaret ke depan Setelah kembali, dia menggantikan Chao Bo Di belakang Chao Bo adalah Wei Hong Keempatnya dapat dikatakan telah bekerja sangat keras Tetapi para pesaing dalam kelompok yang sama juga tampak melawan darah ayam Dan berlari untuk menyelamatkan diri Ketika Zhang Yu mengambil Ali Tim Backfire jatuh ke tempat terakhir lagi Zhang Yu menarik boneka itu Dan berlari lebih cepat dari kelinci Dan segera melampaui anggota pantom dan sharp slot Membuat keduanya marah Anda harus tahu bahwa di babak terakhir Inilah yang terjadi Sebelum mereka berdua mulai Mereka telah melampaui tim Backfire banyak Tetapi mereka dengan cepat disusul oleh Zhang Yu Ternyata sama lagi kali ini Ketika Zhang Yu menyelesaikan yang kedua Guo Ming bergegas ke yang ketiga Dan yang ketiga adalah memindahkan ban Meskipun bannya bulat Mereka tidak dapat berdiri dan menggelinding ke depan Sebaliknya Mereka harus terus menggelinding ke depan Ban karet yang besar sangat berat Menggelinding ke depan berulang kali bukanlah tugas yang sederhana Dengan Guo Ming, San Haiping, Chao Bo Dan Wei Hong membalik ban Tim Backfire jatuh ke tempat terakhir lagi Meninggalkan empat orang hingga batas maksimal Titik-titik-titik Namun, setelah Zhang Yu bermain Penonton bersorak lagi Menunjukkan popularitasnya yang tinggi di lapangan Titik-titik-titik Namun, memutar ban berbeda dari proyek sebelumnya Tidak mudah bagi Zhang Yu untuk mengejar ketinggalan Meskipun kecepatan memutar bannya jelas lebih cepat daripada yang lain Ketika dia berputar ke garis finis Dia nyaris tidak seimbang Anggota pedang telah terlempar oleh pemain hantu di depan Kebugaran fisik Proyek terakhir adalah transportasi kayu bulat sepanjang 20 km Yang bisa dibilang merupakan proyek yang paling memakan waktu dan padat karya Ketika tim Backfire berlari ke arah kayu gelondongan Gigi naga, harimau, dan hantu sudah bergegas ke depan Terutama gigi naga yang sudah berlari jauh Dan keunggulan terdepan sangat jelas Titik-titik-titik Ding Yu melihat desahan lega Meskipun dia pikir timnya tidak akan kalah dalam kekuatan Tetapi sebelum hasilnya muncul Tidak dapat dihindari bahwa masih ada beberapa kekhawatiran Tetapi sekarang saya melihat bahwa tim telah maju begitu banyak Dan ketegangan dalam pikiran akhirnya meredah Titik-titik-titik Penanganan kayu gelondongan adalah proyek kolektif Dan itu adalah kerja sama tim Duo Ming, yang memimpin tim, meneriakan slogan Dan yang lainnya mengikuti tempo dan berlari maju bersama Zhang Yu ditempatkan di ujung antrian Sebenarnya, dalam hal tinggi badannya, itu tidak cocok untuk kompetisi kayu bulat Karena dia lebih tinggi dari empat orang dalam kelompok yang sama Untuk membuat rekan satu timnya lebih nyaman untuk dibawa Dia hanya bisa sedikit menekuk lututnya saat berlari Karena dia tidak menggunakan semua kekuatannya dan sangat canggung untuk berlari Seiring berjalannya permainan, dotim-tim di lapangan secara bertahap membentuk tiga eselon Eselon pertama adalah tim Longya Faktanya, mereka telah berada di depan tim lainnya sejak awal permainan Dan keunggulan mereka semakin besar Dari sudut pandang penonton, seharusnya menjadi masalah untuk memenangkan tempat pertama di babak ini Tidak besar, eselon kedua adalah Tigers dan Pantoms Meskipun Tigers unggul, Pantoms tidak jauh di belakang Dan mereka pada dasarnya mempertahankan harapan untuk menyalip Eselon ketiga adalah Pedang dan Becfire Ketika kedua tim berangkat, meskipun mereka tertinggal dan tertinggal Pada pertandingan berikutnya, tim Becfire secara bertahap tertinggal dan tidak banyak Setelah tetes mata, tetapi mereka juga dapat melihat kerugian dalam proyek ini Titik-titik-titik Namun, bagi sebagian besar penonton di rumah, masih sangat senang melihat pemandangan ini Karena Becfire dan Gigi Naga, poinnya sekarang sama Terus terang, siapapun yang memenangkan babak ini dapat memenangkan tempat pertama dalam kontes ini Sekarang tim Becfire telah jatuh ke tempat terakhir Dapat dikatakan bahwa tempat pertama tidak ada harapan, yang merupakan kompetisi saat ini Tempat pertama masih tim Gigi Naga Sebagai penonton tuan rumah, Anda dapat melihat tim mencapai 5 kejuaraan berturut-turut di kandang Tentu saja, tidak ada yang lebih dari ini Titik-titik-titik Zhang Yu melihat bahwa tim itu sangat tertinggal, dan sejujurnya, dia sedikit terdiam Meskipun dia benar-benar ingin menjadi lebih cepat, masalahnya sekarang adalah proyek kolektif Dan tidak ada gunanya memikirkannya sendiri Saya menemukan bahwa itu sedikit lebih jauh dari Lijian Zhang Yu tidak dapat menahannya, dan buru-buru berkata Hei, aku bilang beberapa saudara, bisakah kita lebih cepat? Cao Bowen berkata, aku akan melakukannya lebih cepat Berapa banyak dari kalian? Wei Hong berkata, aku bisa melakukannya Kalau begitu cepatlah, Shan Hai Ping juga berkata, aku bisa melakukannya Di mana Guo, Guo Ming berhenti mengucapkan slogan itu dan berkata, cepatlah tidak masalah Tapi aku khawatir itu terlalu cepat, dan kebugaran fisiku tidak akan bertahan lama Cao Bowen berkata, jika kamu tidak bisa mengikutinya, kamu harus mengatupkan gigimu Jika kamu mendapatkan yang terakhir, akan terlalu memalukan untuk kembali Wei Hong berkata, ya Bahkan yang kedua terakhir, Shan Hai Ping berkata, Lao Guo Ayo, semua orang mengertakkan gigi dan berpegang teguh pada itu Guo Ming berkata, baiklah, aku akan bergegas Perhatikan sloganku Slogan tim Bekvire telah berubah, dan telah dipercepat Terima kasih telah menonton!